Oke guys, sekarang saya sudah ada di pabriknya Citycon yang berada di Semarang Dan ini adalah pabrik yang terbaru Nah, gimana keseruannya? Apa sih hebatnya Citycon itu? Dan itu semua akan kita bongkar semua isi pabriknya di video kita kali ini Ikutin saya langsung Oke guys, sekarang ini kita sudah ada di dalamnya pabrik dari Citycon Dan lokasinya itu ada di Kota Demak, di dekatnya wilayah Semarang ya Dan kalian bisa cek, di sini ada banyak sekali alat-alat yang terbaru Dengan barang-barang dan teknologi yang kekinian sekali Karena untuk menjaga kualitas, barang-barang kalian itu bisa sampai ke rumah Dengan kualitas yang terbaik dan terjaga semuanya aman Di sini juga kalian akan bisa ngecek ya proses pembuatannya Dari masih bahan mentah sampai jadi panel-panel Panelnya ada di sana ya Nah, ini setelah itu akan dikirim ke rumah kalian Ya guys, sekarang saya sudah sama seseorang perwakilan dari Citycon Boleh perkenalan dulu siapa Pak namanya dan sebagai apa di sini? Oke, nama saya Cipto Prabowoat Mojo Saya sebagai Direktur PT Citycon Nusantara Industries Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sekilas aja Ya, boleh Ini kan baru peresmian nih, selamat sekali lagi ya Sudah ada, ini yang plan tahap kelima ya di sini ya? Ya, plan kelima Ada harapan apa sih Pak untuk Citycon di seluruh Indonesia? Harapan saya, saya ingin mempermudah customer-customer saya yang ingin mendapatkan produk saya Cukup singkat padat dan sangat jelas ya Selain di sini, di mana lagi Pak? Jadi di Jawa Timur, di Mojosari itu Oke Jawa Tengah, di Semarang ini, di Demak Dan satu lagi di Kalimantan Kalimantan di Banjarmasi Berarti enggak hanya wilayah Jawa ya? Ya Luar Pulau Jawa sekarang sudah mulai dimasuk-masukin semua ya? Ada lagi enggak Pak, pesan-pesan biar buat orang-orang penonton saya ini yang masih ragu sama Citycon Tolong dibantu yakinin Pak, sebaik apa sih produk Citycon ini? Kami akan memperhatikan pertama adalah kualitas Yang kedua adalah servis pelanggan Hati saya akan sakit kalau pelanggan saya enggak puas Sangat dalam ya Kalau dulu kan awal-awal 2016 kita masih menjajakan memang banyak itu komplain Baik berupa produk maupun kualitas ya Kualitas, servis banyak masalah Saya cerita ini karena kita sudah berubah Kita sudah bisa memberikan kualitas yang terbaik Kita bisa memberikan servis yang terbaik Dan harga yang terbaik Kalian enggak usah ragu lagi mengenai produk dari Citycon Karena VK Architect sendiri sudah datang untuk tunjukin ke kalian pabriknya sebaik apa Kudangnya sebesar ini dengan kualitas semua yang terjaga ya Aman ya Pak ya Aman Saya titip ya Pak ya Nanti kalau misalkan ada penonton saya beli Tolong dirawat baik-baik Siap Siap Oke terima kasih ya Pak ya Atas waktunya Semoga Bapak semuanya sehat semuanya Dan sukses selalu Terima kasih Terima kasih Oke guys Sekarang saya ini sudah ada di Pabrik Citycon Jawa Tengah Oke Sekarang kita akan lihat prosesnya Bagaimana bataringan Dari Citycon ini dibuat Diproses dari bahan mentah sampai bahan jadi Dikirim Dipasang di rumah kalian Semuanya detail komplit Di video ini Kakak Oke Langsung aja dijelasin Ini prosesnya mulai dari mana Ini kita ke oil mall Oil mall itu adalah tempat Wadah untuk Naruh Adonan bataringan Sebelum Dimasukkan ke sini Semua lapisannya itu Dikasih pelumas Agar adonan tidak lengket Nah ini sudah mesin otomatis Karena Mostly pabrik bataringan itu Masih pakai tenaga orang Satu-satu Jadi pasti ada yang bleset Kalau ini sudah pakai mesin Semua rata Setelah itu sudah dikasih pelumas Masuk ke sini Masuk ke sini nih Oh timbo nya itu bingung ke sini Timbo Oke Bahasa kerennya Oil mall Nah ini adalah tempat turunnya adonan Batang-batang ini apa? Ini untuk ngaduk Oh muter-muter gitu Sehingga kita akan turun Langsung diaduk Fungsinya untuk Gelembung-gelembung yang di dalam Batang itu hilang Sehingga nanti Waktu dikembangkan Padat tidak bolong-bolong Tidak lubang-lubang Ya kan memang Batang itu tetap ada Pori-porinya meskipun independen Nah fungsinya Aduan tadi Menghilangkan udara Rongga udara yang di dalam Sehingga kita ketika dikembangkan Itu tidak ada udara yang tertinggal di dalam Setelah tadi Kek sudah masuk Dimasukkan ke ruangan ini Ini? Ruangan ini mirip kayak oven Mengembangnya itu di dalam sini Sepanjang perjalanan ini Ya berarti kita bikin kue beneran ya? Ya persis Ovennya di sini untuk mengembang Betul Sepanjang perjalanan ini Sampai ujung itu sudah Jadi roti Oh jadi ya kotak-kotak itu ya? Ya Jadi setelah itu Kue itu kan ada tekanannya Seberapa empuk Nah Mereka ini nunggu berapa saat Dipindah sama mesin krin Untuk dipotong Pindah ke mesin potong Diangkat Dari situ Diangkat pakai mesin Mesin krin yang warna Diangkat ke atas Gini-gini Ya diangkat ke atas Turun ke Rail-nya Mesin cutting Nah nanti jalan langsung turun Di depan situ Jalan ke sini Ini dipotong Horizontal dulu Jadi potongan wire-nya itu Tidak jajar Dalam satu range Gini ya Jadi bergantian Per layer gitu ya? Ya per layer ini Per layer Per layer Itu kenapa Dibikin miring ya Ya kenapa itu miring Dan itu mengurangi Retak atau pecah di dalam Mesin ini juga sudah otomatis Wah ini apa ini? Ini adalah Sisa-sisa adonan Yang akan diolah kembali Oh ini masih bisa dipakai Di sini ya? Betul Nah setelah tadi potong Horizontal Sekarang kita potong vertikal Tidak hanya Wire yang dipasang gitu aja enggak Tapi ini ada tekanan anginnya Sehingga wire itu Enggak goyang kanan Goyang kiri Sehingga dimensinya Betul-betul lurus Dan motongnya Kanan kiri seperti ini Kebawah dulu Terus ke atas Balik lagi Balik lagi Adonan itu bentuk Bikinnya dimana? Yang awal-awal yang putih itu Ya sebelumnya itu ada Nah itu yang gede Itu untuk nge-mix Ngaduk-ngaduknya disitu Terus turun Terus muter-muter-muter Sampailah ke pemotongan ini Setelah dipotong Di apa? Setelah dipotong Kita ada yang ngomong Namanya tilting Ya ini mesin tilting Mesin ini Dijatuhkan seperti ini Ditidurin Ditidurin Kanan kiri Samping sana Samping sini Dipres Sehingga sisa-sisanya Hilang Sisa-sisanya Oh ini kebuang di bawah ini? Kebuang di bawah ini Nah ini masih dipakai Dipakai lagi diolah Oh ini masih bisa dipakai? Bisa Diolah lagi turun yang ke sumur yang tadi Setelah potong Ada proses emboss Ada proses emboss Emboss itu apa? Emboss itu Tok untuk identitas produk Itu ada namanya sitikon Kode produksi Dan logo SNI Guys ini guys Gambarnya itu Sitikon Dan kode produksi ya? Terus ada logo SNI Nah ngeringinya dimana? Nah nanti ditarik ke sini Ini namanya transkar Alat untuk mindah Jadi ini ditarik ke ujung Ini geser ke sini Terus ya geser ke kiri Kesini Nah dimasukkan ke otoklah Yang bentuknya kayak Terowongan itu ya Proses pengiringannya berapa lama? 8 jam 8 jam udah kering udah jadi Udah siap kirim ke rumah-rumah Ke toko-toko bangunan? Belum Harus nunggu satu hari untuk Panasnya itu hilang Itu atas-atas itu mesinnya ini ya? Terowongan-terowongan ke luar angkasa ini ya? Ya ini mesin otoklah Ini panjangnya berapa? Panjang? Ah aku lupa lah panjangnya Panjang banget lah ya Suhunya berapa derajat? Tahu nggak? Nggak tahu Nggak tahu Pokoknya panas aja Panas banget Membara Jadi ada namanya pressure keeping atau apa Jadi yang dijaga itu sebenarnya tekanannya Karena dia kan keluarin air-air yang di dalam adonan itu tadi Tapi nggak merusak kuenya itu Jadi bener-bener dibikin kering di bagian dalam ya Kalau misalkan ngomongin lembab segala macam ya Ini sudah proses bener-bener dikeringin ya Oh oke Ini yang sudah jadi mana nih? Nih Nah ini baru keluar nih Banda otoklah Satu hari bisa bikin berapa banyak ini? Bisa sekitar 1500 sampai 2000 kubik Satu kubik sama dengan 10 meter lari atau 10 meter persegi Ya jadinya gini embosnya lebih jelas Kalau sudah kering kan semuanya Ini panas banget loh Panas banget Tapi kalau batari ringan itu sebenarnya bikin rumah panas nggak sih? Nggak lah Kan makanya Jelasin Kita andaikan paling gampang ini spawn Spawn itu kan serp airnya banyak Karena pori-porinya itu tidak independen Sehingga kalau kena air masuknya itu cepat Ini lama? Kalau ini pori-porinya itu satu-satu tapi kecil-kecil Kalau kena air mungkin bisa masuk tapi lama Dan nggak mungkin sampai ke tengah Kenapa ini nggak bikin ruangan panas? Salah satunya karena pori-pori tadi Sudah pernah dites ada tes uji bakar Suhu yang di luarnya kan di dalam nih Suhu di luarnya itu kalau di pegang masih dingin Oh ya? Di kalau nggak salah 1000 derajat Nah ini panas gini? Selama Tuh ini kan baru keluar otoklah bro Ancari aku bilang keluar otoklah Itu harus packing dan sebagainya Nunggu satu hari baru bisa dikirim Dingin, normal, nggak kirim Kendala yang biasanya dihadapin oleh Citycon Atau kompetitor lah Kenapa sih kok harus pakai Citycon? Emangnya kompetitor tuh barangnya sejelek apa sih? Kamu nggak bilang barangnya kompetitor tuh jelek Saya cuma bilang Barangnya Citycon tuh yang paling bagus Oh gitu Yang nggak ada kompetitor Yang paling ini aja deh Yang paling gampang Harganya Citycon tidak ada yang sama Ya lebih mahal tuh Citycon paling mahal bro Nah ya kenapa kok bangga dengan yang paling mahal Padahal yang lain jauh lebih murah loh Kualitas Long lasting Bangun rumah mau 5 tahun bangun lagi Atau rusak lagi Nggak mau lah Ya sudah kita bangun seumur rumah kan Iya Ya pakainya ini Beban rumah itu harus ringan Sehingga bata ini harus tetap ringan tapi kuat Ya apa caranya ini? Saya cuma Citycon yang tahu Sekali lagi nih Jelasin Kenapa bata ringan Citycon Atau bata putih dari Citycon Lebih baik daripada bata merah yang terbaik Kalau bata merah ini pori-porinya nyambung Kalau udah basah Kalau udah basah lembab di dalam jamur Lebih kembang rembes? Rembes Kalau Citycon nggak? Kalau Citycon nggak bisa Oke itu tadi adalah sekilas informasi yang sudah bisa kalian dengarkan Kalian juga bisa tonton Pro Citycon yang lain ya Karena kita sudah sempat upload Namanya apa? Panel lantai Panel lantai sudah sempat kita upload Dan kalian bisa cek Semuanya ada di kolom deskripsi Langsung pencet aja di sana Oke terima kasih ya dan juga Congratulation sekali lagi Terima kasih sudah mau datang Karena sudah pembukaan ini Plan ke? Kelima Kelima di? Jawa Tengah Jawa Tengah Oke terima kasih ya sudah mau saya ganggu-ganggu disini Siap Kesibukannya hari ini ya Siap Oke guys saya pamit dulu Saya pamit dulu Chris Siap Sampai ketemu Saya mau terbangin Citycon dulu Oke siap Ternyata disini itu mencetap Super Hero juga Terima kasih buat kalian semua Sudah nonton video ini dari awal sampai habis Tambahkan jika misalkan kalian masih ada pertanyaan lanjutan Langsung ketik aja di kolom komentar Like jika suka Dislike kalau gak suka Bye bye